Pengalaman terlebay atau terdrama Drama terakhir itu kan lo mikirnya lama? Lama? Berbulan-bulan kalo ga salah itu Gue dikira drama banget ya Gue tuh bandel bukan sama adek kelas aja Gue sama guru BK juga gue ga seling banget Dengerin lu, gue punya gang namanya Vaksin Waaaaaah Vaksin kami adalah vaksin kru Ada rarasi sisa-sa gitu Pokoknya di ruangan BK gue Gue bisa melihat cowok gue di lorong SMA 3-4 gitu Jadi pas guru gue ngomong kayak Enzi kamu tuh kenapa ya? Gini-gini Abis itu gue kayak Hai, ngerti kamu nih ya Kasih bu, lebay banget Iya Tak sudi berteman dengan rakyat celaka Keningan lo ke laut aja ya Berarti kalian berdua jomblo nih sekarang? Gue sih ya Gue sih Kalo momen putus sama pacar terdrama, pernah ga? Buki paling drama Wow, Buki drama Viral sih sebenernya kejadian itu Yang kenapa gue putus gitu masalah gue Kalo di real life-nya kalian drama ga? Langsung gitu Langsung gitu Penasaran, karena kan untuk pendalaman karakter Apalagi kan Enzi bilang udah lama banget ga syuting Udah ga acting Tiba-tiba nih lo harus jadi orang drama Lo juga harus jadi orang drama Belajarnya gimana? Oh gausah belajar, aku bisa Bisa drama banget Dramamu udah banyak Dramamu udah banyak Iya Dramamu udah banyak banget Atau gua ga suka sama orangnya Gua cabut Gua tipe yang gitu Yang berani nunjukin Apa yang gua mau Sama apa yang ga gua mau Iya Orangnya tuh ga yang fake-fake gitu loh Misalnya gua ga suka Gua nunjukin Gua ga suka, gua suka Gua tunjukin Jadi ga suka drama sebenernya Nyimpen-nyimpen Di belakang sendiri Tiba-tiba ngomongin ga gitu ya Kalo ga suka, ga suka gitu Pasti ga, gua sih Pasti lo tau gua ga suka sama lo Lo pasti tau kalo gua suka sama lo Iya Jadi jarang sih di drama Iya Kalo gua sih Gua juga sama gua ga suka drama Tapi bedanya Kalo gua Karena gua ga suka Gua pengen kelarin permasalahannya dengan cepat Oh oke Jadi langsung gua omongin Terus Langsung gua cari Ya permasalahannya Apa Solusinya se-efficient mungkin Terus udah Oh berarti Kamu tipikal yang bisa Mencoba untuk memperbaiki Iya Agar hubungannya baik lagi Tapi kalo kayak gitu Itu bakalan susah ketemu sama orang yang tipikal kayak Gua pengen di break dulu Itu gue Memperlihatkan Pengen telah dulu semuanya Iya iya Baru tiga hari empat hari kemudian Kita ngobrol deh biar gua adem Gitu Itu susah Iya Padahal pengennya juga tuh Cepat Satu orang kayak Biarin gue ini dulu Jangan gangguin dulu nih Terus ga ditelepon Ga diangkat segala macem Gitu Itu ribet sih Itu ribet banget Jadi Jadi drama baru Ya gitu Gak kelar-kelar Ya Jadi keinget hubungannya Gua bukan seru Terus gua juga Gua jadi inget hubungannya Gua jadi inget hubungannya Gua Contemplasi aja Kalo gua langsung inget Cerita gua tadi di bawah Iya Gua yang gua ceritain ke lu Iya iya Yang kelecahan verbal Iya Nah itu Nah foto pasangan tambah lama Ya nanti di Silahkan diri Silahkan diri Ya kata saya juga gak suka drama ya Jadi ga gua up-upin ya Wak Gua Far kerja dong Oh iya 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 Tapi kita sudah ngomongin Tapi pecinta udah lah ya Ada dikit-dikitnya lah Iya Dan sih tipikal orang yang Ntar aja deh ngobrol Kalo ketemu pada kayak ini Susah tuh sih Gua tuh orangnya Detik itu juga Lagi berantem ya Kelar-kelar udah Nah ya sama Wah gua gak bisa sih Detik itu Mau lagi sibuk sesibuknya apapun Jeleknya gua ya Tapi gua belajar Ternyata tuh ada proses berfikir Gak bisa Orang Yang kayaknya tuh Kita Cuma ngempanin Emosi kita doang nih Ego kita doang Wah ini kayaknya gak oke nih Akhirnya gua belajar Tadinya cuma detik itu Juga jadi 2 detik lah Dikit banget dan gua Entah sama dong Ada perbedaan Kayak Sama Gak kayaknya gua mikir lah Gak kayaknya gua mikir lah Kalo abis berantem gua mikir dulu Mikir dulu Ternyata lebih Lumayan menyenangkan lah Drama terakhir itu kan lu mikirnya lama lah Oh lama Berbulan-bulan kalo gak salah gitu Tapi kan ujungnya bagus malah Bangun Mengungkap sebenarnya Nah itu lah Itu salah satu Poin apa namanya Batu loncatan gua ternyata Proses berfikir tuh Menyenangkan loh Kita harus dapet fakta sana sini Iya 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 Atau terungkap dengan sendirinya Gak boleh langsung ngomong Iya betul betul Karena kalo kita ngomong langsung gak punya Punya data yang valid gitu kan Kayaknya kita bakal balik ke kita Menyenangkan semuanya Menyenangkan semuanya Menyenangkan semuanya Dan jatuhnya malah Malah jadi menyerang seseorang gitu kan Padahal kan bukan menyerang Intinya kan pengen mengelarkan kan Iya betul Makanya itu salah satu Berargumentasi kita juga lebih Lebih efektif juga Lebih efektif juga Lebih efektif juga Betul 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 Kadang-kadang gua Maksudnya gua dari tipe Gua emang yang tipe Diem dulu kalo gua udah marah banget ya Kalo gua udah kesel banget Gua gak suka Gua ngerasa sakit hati Gua pasti diem dulu Kenapa? Karena gua tau nih Kalo misalkan gua langsung respon Itu gua lagi emosi nih Mungkin kata-kata gua Malah yang tadi bener merunyamkan Sama yang kedua adalah Ketika gua diem itu Gua mencakna dan memproses semuanya Melihat dari sisi point of view Bukan dari point of view Gua yang marah Dari dia mungkin Apa gua yang salah ya Oh coba gua liat lagi deh Kalo misalkan udah gua pikirin Segala macem Ternyata emang Emang ini gua bener kok Posisi gua bener Baru gua bahas gitu Jadi kayak mungkin Bisa kan ada orang yang Gak bisa Kayak lo deh Misalkan gua sama lo nih Perpasangan Terus lo maunya tipenya hari itu juga Kalo gua maunya nunggu dulu Ya gua jadi jalan tengahnya Gua gak bisa egois Untuk kayak Besok minggu depan Betul Jadi gua nunggu at least malemnya Gua bahas Atau gua gak suka Mau ketemu lo langsung Gua bahas by chat Atau by phone Tapi kan at least gak ketemu Nih gua masih ada space Buat diri gua Ada kompromi lah ya Ada kompromi Kita juga gak bisa yang kayak Ya gua gak mau bahas sekarang Bodo amat ya Namanya lo egois juga Iya bener 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 Susah sih Kalo pemikiran beda Gua Far Kalo misalnya kayak Kamu nih Misalnya NG gak Enggak ntar lo deh Gak mau ngobrol dulu Ntar aja ntar aja Nanti dia pasti Kenapa lo gak mau ngelarin masalah Kabur lo dari masalah Bisa Itu tuh Itu tuh Malah nampah-nampah masalah baru Jadi tuh kayak Aduh Emang weh Dan dulu orang lo kayak gitu lo Iya Gak ada masalah Mau kabur lo Itu bener bener Kalo dia kayak gitu Bener bener gue tinggal lo Iya kan Atau gue tinggal Pernah Ada gue tinggal Gue matiin Ah mat oh Enggak Enggak Bener gue kayak jak nori Gue kek Enggak 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 Gw Mk artinya Mungkin jaman-jaman SMA kali, kalian pernah ngelabrak adik kelas, roknya pendeknya segini. Iya, pernah sih gue. Pernah, gue juga pernah. Gue dulu pas SD, pernah gue dipalakin sama anak sekelas gitu kan. Tuh, 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 lu dipalak sama temen sekelas? Iya, gue dipalakin kan. Kira-kira kenapa tuh? Gue bukan nanya ke mereka. Biasa kan sama kakak kelas ya dipalakin, emang temen kelas tuh dua. Iya, emang dia gede gitu kan. Terus, gue dipalakin, gue ngadu ke kakak gue. Kebetulan kakak gue, dia cewek tapi dia pentolan gitu. Kayaknya dia punya geng sendiri gitu kan. Terus dia kayak bawa si bocah ini ke parkiran. Terus kayak, ah, lu palakin adik gue. Plak, ditampar. Terus gue di belakang kakak gue, kayak, ya makasih kak. Ya ampun. Terus sampai sekarang, musuh anak sama satu kelas? Udah gak tau dimana nih. Itu sih paling drama. Kalo NZ deh, NZ. Aduh gue banyak lagi. Gue banyak banget lagi. Lo ngelabrak adik kelas gitu? Gue SMP tuh bangor banget, tarah. Gue kerjanya ngelabrak adik kelas mulu. Kayaknya bisa isi aja. Gue penyesel, gue pengen sama AVE. Biasanya perrok pendek, BH keliatan. Biasanya kan gitu ya? Iya, karena dulu waktu gue kelas satu, waktu gue jadi junior, gue tuh di labrak. Jadi gue tuh tapi gue tipenya bukan yang ngelawan. Misalkan kayak, ya gue pake dalaman pake kutang lah. Gak pernah tuh gue nembus-nembus. Warnanya merah lagi. Gak pernah tuh gue kayak gitu. Jadi gue bener-bener santun. Gue bener-bener kayak, kak permisi kak. Misalkan namanya ada kak Ainun, kak siapa? Dahlah gue sebut, kak Ainun, kak Adahlia. Gak kayak, ini sepulnya pokatin gue musuh. Jadi kayak, setiap pokatin tuh gue kayak, Sengeng kakak gitu. Beliin gue riso, beliin gitu. Jadi pas gue kelas tiga, tiba-tiba kok ngeliat kayak, Oh merah kok warnanya kok, roknya pendek. Jadi dulu gue kayak gini. Ada tuh rasa-rasa kayak, Duh lu kok dimarahin gitu. Itu makanya bullying tuh gak baik ya. Akhirnya turun-menurun. Maksudnya kayak, itu kan gue ngerasa kayak, Ya gue dulu digituin, maksudnya gue gak boleh gituin lagi. Enak kecil lagi. Itu bullyingnya tuh bener-bener. Ini ketawa. Ya si gak percaya sama orang sendiri. Tapi aku tau puas lagi. Menurut gue ini, gue udah lama banget ya. Gue tuh bandel bukan sama andeklas aja. Gue sama guru BK juga gue ngeselin banget. Gue tuh punya geng. Guru BK lu labrak. Gue punya geng. Namanya Vaksin. Wah! Singkatan apa? Singkatan apa? Singkatan VCC. Temennya TCC ya? Iya bener, jadi gue vaksin. Nah ada 18 orang. Tengok-tengokan apa vaksin sih? Jadi kan gue sekolah negeri nih. Ada angkatan ganjil tuh punya nama. Punya nama geng cewek nih. Angkatan dulu tuh ada namanya racun. Abis itu virus. Nah kita tuh angkatan ganjil kayak, Kita apa nih? Kita apa nih? Kita kayak berembuk gitu. Yang terakhir virus. Yaudah kita vaksin aja pemberantas virus. Lu dipanggil siapa ya? Sirovac. Katanya ada jadi doa ya. Kita dicari-cari sama lu. Yaudah tuh sampai kita ada punya nomor-nomernya gitu. Ada kita berlapan belas. Ada nomor-nomernya. Vaksin satu. Ada lagunya. Ada lagunya. Ganyi dong. Ganyi dong. Kami adalah vaksin kru. Ada rarasi sisa-sa gitu. Itu namanya tuh sesuaiin nama-nomernya gitu. Jadi kita suka nge-tag nge-tag. N-Z-Y-Cress 4 gitu. Nah gue tuh nomor 4. Gue baru gue tabok ya. Jadi tanking gue bangornya. Dulu tuh pas lagi jaman SMP. Terus abis itu di chat nih. Kelas gue di chat. Kelas gue di chat. Ini bandel-bandel gue. Ada guru gue namanya Pak Baharizal. Pak Assalamualaikum. Maaf ya Pak. Gue pengen baca majalah gadis. Di perpustakaan sampe nyetuk gue. Izin lah sama Bapak ini. Pak saya lagi ada masalah keluarga. Saya harus ke perpustakaan. Gitu kan. Terus kayak. Gak bisa. Kenapa lo mau keluar? Tiba-tiba. Enggak, gak bisa Pak. Saya mau ngasih masalah saya. Gue tarik temen gue udah keluar. Karena gue gak dibolehin. Gue kesel. Gue pake piloks. Gue bikin NZ-Y-Cress 4. Coba deh. Goblok orang bodoh mana nih. Iya kan gue nulis NZ-Y. Orang tau dong kalau itu gue. Orang mau pilok nama Samaran. Atau apa gitu. Anonimus lah. Anonimus. Atau di Bali. Ini NZ-Y. Sipanggil lah peruang BK. Yang gue lawan malah ibunya. Kayak. Gue SMP 85. Sampingnya SMP 34. Pacar gue anak 34. Gila kan. Anak SMP. Pacar anak SMA gue. Enggak. Gue pake Emily cuy dulu. Lupa pakein orangnya. Jadi gurunya ngomong. Kenapa NZ kamu nih ya. Nah lalala. Gitu. Terus gue yang kayak. Jadi gue deh Whatsapp. Enggak Whatsappan. Zaman dulu apa ya. Kayaknya ngobrol. Sandia asap ya. Iya. Samping asap ya. Gue ngabarin cowok gue lah. Untuk ada di. Kayak balkon yang 34. Bisa ngeliat ke jendela 85. Bayang ga tau. Jadi pokoknya di ruangan BK gue. Gue bisa ngeliat cowok gue di luarang SMA 34. Iya. Jadi pas guru gue ngomong kayak. Enzi kamu tuh kenapa ya. Gini gini gini. Abis itu gue kayak. Hai. Gak ada yang ngomong. Gue udah dada-dada sama cowok gue. Gue udah ngomong banget. Gue udah ngomong banget. Gurunya kayak. Kamu dia. Masih bu. Lebay banget. Iya. Hahaha. Aduh. Jadi sinetron-sinetron itu sebenernya. Ngambil kisahnya dari kisah dia ya. Iya. Wah itu emang drama di hidup gue. Pas udah mau lulus. Guru gue kayak seneng banget. Gue udah sampe gue. Aduh. Lulusnya ke 34. Hahaha. Kalo pembanta. Pintar. Hahaha. Gila. Gitu. Gila. Gila. Maaf ya aku bacot. Banyak banget ngomongnya. Bagus. Emang kita yang kita cari kok. Kan mungkin belum pernah cerita ini kan. Iya. Lu kenapa gak bikin girl band. Sekarang emang vaksin. Gue pernah kan bikin girl band dulu. Oh iya. Sinetron putihnya gue abu. Iya. Oh iya kan lu. Kam seupai iwis. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Sama Angel ya. Angel kan. Angel bener. Tak sudi berteman dengan rakyat celaka. Dengan low cloud aja. Hahaha. Gue beser. Terus kalo momen tuh. Dia yang kepo. Dia yang ngetik tuh. Kalo momen putus sama pacar terdrama. Pernah nggak? Berdua. Berdua. Harus berdua. Buki paling drama. Wow buki drama. Yang lebih drama ceweknya apa lunya? Apa? Pacar lu atau lunya yang lebih drama? Eh gimana ya? Aku nggak tau loh. Coba ceritain. Putus. Hmm. Yang paling drama deh. Diantara semua percintaan. Tisu dong. Tisu. Bukan. Bukan. Mungkin. Ya kemarin sempet. Viral sih sebenarnya kejadian itu. Yang kenapa gue putus gitu. Mantan gue. Lu kan tipikal yang suka ngomongin. Udah coba diomongin belum? Itu pas gue find out. Ini sebelum kasus itu viral ya. Pas gue find out. Apa namanya. Yaudah langsung gue konfrontasi. Dua-duanya gitu. Dan memilih jalan untuk seperti itu ya. Langsung gue. Berarti keputusan bersamalah ya. Untuk kebaikan masing-masing ya. Nggak liat beritanya. Langsung tinggalkan lagi. Bukar-kara ini. Lu putusnya? Iya. Kalau insin sih putusnya. Oh main ketemu di Bali sama aku. Oh iya ya Allah. Maafin aku guys. Kenapa? 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 Sama aku itu. Lu ketemu pacarnya. Jadi R pernah. Certa gue pernah party bareng R. Gimana party dimana? Tahun berapa itu lama banget. 2018 kayaknya ya. Itu gue belum putus. Gue pas itu lagi. Temenan deket lah sama temennya. Eh sama sahabatnya dia. Oh itu temenan deket tuh kayak gitu ya. Oh oke. Kan definisi temenan dia beda loh kayaknya. Lu ketemu kayak temen deket sih. Temen deket sih. Temen banget ya. Iya. Begitu. Enzi sama lakinya. Terus mereka tuh panutan gue banget deh. Gue nanya kayak emang udah berapa lama pacaran? Oh udah lama banget. Lama dia. Hmm. Itu putusnya nggak drama sih? Baik-baik ya? Setelah putus mau dramanya muncul. Setelah putus baru ada drama-drama. Lu baru nggak sih kayak putus baru tau kayak. Oh kini. Oh gitu. Oh bangke ya. Gitu. Fakta-fakta tuh baru muncul. Fun fact-fun fact tuh baru muncul belakangan. Baru muncul setelah putus. Biasanya emang gitu sih. Iya gitu kan. Karena temen-temen gue kayak iya gue nggak enak. Karena biasanya temen-temen lo atau sahabatnya dia tuh nggak enak kasih tau. Karena masih pacaran. Kayak nggak mau info itu membuat kita menjadi pisah gitu. Jadi ya pas udah putus baru yang ah drama. Dulu sih biasanya gini bahasanya. Dulu sih gue pengen kasih tau. Cuma gue enak nih. Sekarang gue kasih tau aja ya. Iya gitu. Ayo. Lo inget nggak sih waktu momen lo ke mall ambasannya? Beli jagung. Sebenernya dia tuh sebenernya di ITC tau sama cewek lain gitu. Kayak gitu-gitulah. Berarti kalian berdua jomblo nih sekarang? Gue sih ya. Gue sih. Lo emang itu. Gue di jomblo sih. Ini siapa? Lo emang jomblo. Jomblo nggak sih? Enggak. Kalo kata Tiktok mah enggak ya. Kan sudah muncul tuh kalo lu liburan itu kan. Kalo kata Tiktok tuh banyak banget coba aku. Si sebenernya banget ya. Kayak aku pergi ke mana. Aku digosiki. Padahal fotonya cuma sebelahan gitu doang. Coba gue ada liburan sama Goufar gitu. Kita beja bareng gitu kan. Pasti ntar Goufar diduga menjadi pacar. NG story-nya gitu. Amang Buki. Wah kecocokan NG story-nya dan Julia. Iya. Gitu. Itu lah kalo misalnya malah anju. Kalo tadi berarti. Inilah foto-foto mesra G. Kecocokan NG dan Buki. Di drama ratu-drama gitu kan. Gitu aja. Oke. Lagi terutama buat NG dan Buki. Eh tapi kita lanjutin kali ya. Iya dong. Lanjutin dong. Kalau. Jadi kita main G bed plan story. Oke. Jadi ada kartu di sini. Iya. Kita kocok kartunya. Kartunya, dan Misalnya gue ngambil satu kartu nih Ada satu, kayak misalnya tengkorak nih Gue harus bikin Apa namanya, sebuah cerita Dari kata ini tengkorak Tapi harus nyambung Karena nentuin temanya adalah gue Ya Tengkorak, nanti kalian ambil Harus nyambungin cerita gue Dengan kata yang ada disini Oke, ada temanya ya Tengkorak berarti Taruh aja dulu ya Ini temanya penuh nih Temanya adalah Cinta 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 Pas kan Ikan kan Aku bermain ikan cupang bersama pasanganku Kan bisa kan Kenapa disini Bisa Langsung aja tergantung otak lo, kotor apa enggak Sepertinya Hubunganku dengan pacarku Tidak akan bertahan lama Karena dia sudah tidak ada waktu Buatku Dua minggu ini Dia sering banget live Instagram Jual beli cupang Wah teman dinis margo Kata pacarku Ternyata Cupang lebih baik daripada kamu Kalah sama ikan tuh Cupang menghasilkan kamu juga Kamu mau rapin aku Ayo beban Ambulan 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 Ayo Sambungin tuh cerita gue Seketika aku putus Karena dia memilih dengan ikan cupangnya Aku mencoba bunuh diri Aku kumpulkan semua ikan cupang-cupang Yang ada di pasar-pasar Cupang itu keseru cupang aku Aku cumpahkan semua ikan cupang itu ke dalam bak mandi aku Lalu memutuskan untuk Berendam Dikata pirata kali Cupang Masuk ke dalam kompani Cupang juga pada pinjek Dia dibunuh karena ngedok Tentang 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 Maksudnya nengelemin badan Bersama cupang Bersama cupang Jadi gak masuk oksigen Cupangnya cupang kipas gak Cupang selir Oke berarti bak mandi Bersama cupang Ambulan 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 Makanin jangan diganggu dong Ini udah bagus dong Lalu mati Kalau lu mati cerita gue tentang hantu dong Ambulan Ambulan pun datang Tanpa ditelepon Hebat tuh Udah Sudah aja Kalo bisa point of view dari petugasan gue Tentang Apa arwahnya Atau point of view cupang Atau point of view cupang Aku ini gak gini Ditelepon Di cewek Tentang 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 Di kamar mandi bersama dengan cupang Aku tersedak Pisang pada saat itu Karena aku lagi Pisang Karena Kok bisa Dia meninggal Karena cupang Tersedaknya Pas makan segini Semua Segini Jadi masih baru setengah Gitu Terus Aku Yang bekerja sebagai petugas ambulan pun akhirnya Siap untuk menyelamatkan Cupang Cupang Aku datang Aku datang Aku melihat Ada seorang perempuan Cantik yang Penuh dengan cupang Sudahlah Penuh dengan cupang Ikan 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 cupang Aku tidak bisa menyelamatkan Sekian Sekian Gua ngomong apa sih Buki tadi Gak ngerti Baik-baik Oke Coba ya Padahal makin dikocok makin susah loh Itu udah kita selamatkan ya Gua Farin Oh gitu Serius guys Kalian gak bilang guys Apa itu? Stasiun televisi Lu jadi Orang media yang berita gitu Karena aku kematian Terus lu interview orang ambulan Jangan ngambil pot gue dong Ayo Ayo Di hari Senin Seorang reporter dapat kabar Ada berita seorang perempuan Yang bunuh diri Dibak mandi Biung dia mau ceritanya kayak gimana Karena tentang Kesedek cupang kan matinya Emang gitu ya Gak apa-apa Bisa Karena banyak cupang Dia coba gak langsung lewat mulut Itu Hidung juga Telinga Sakit Sakit Terus abis itu Dia minta sama anak Art Untuk tulisin Storynya kan Terus yaudah Dibawa Ke stasiun televisi Terus tiba-tiba dateng Bintang tamu Pacarnya itu yang mutusin Betul cahanya? Pacarnya si cewek yang meninggal ini Dateng Dibawa Tentang 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 Sudah 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 putus Perusahaan 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 Ya baik ini emang salahku Tidak punya waktu untuk dia Sehingga dia bermain Sama cupang-cupangnya Ya gimana? Perusahaanku lagi berkembang Crypto lagi naik Apalagi kita depan resesi Aku harus Memperjuangkan perusahaanku Agar bisa mendapatkan Warintah yang lebih pengertian daripada dia Tentang 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 Nelayan Nelayan Cupang Nelayan Cupang Nelayan Cupang Supplier Supplier Cupang di lautan Nelayan yang gagal Jadi jualan Cupang Aku Udin Siapa namanya? Nelayan Cupang Semenjak kasus Perempuan yang meninggal Karena Cupang 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 disini Sudah bisa eh sudah tidak bisa di Tangkap lagi Takut Takut dipakai kan Aku sedih Udin sedih Dia pengen Udin sedih Udin sedih Sedih mau ganti profesi Hahahaha Udin mau ganti profesi Udin pengen bekerja sebagai Bintang sinetron Hmm Nah iya loh Abis-abis ini Otot Ketika Udin akhirnya memutuskan Untuk ganti profesi menjadi pemain sinetron Udin Udin yang pada saat itu hanya beratnya 40 kg Berusaha menaikkan berat badannya Dan dia berusaha untuk menjadi Orang yang atletis Mempunyai otot yang bagus Agar dia bisa menjadi Julian di sinetron drama Seri sinetron drama Masuk Masuk ya Masuk ya Dia melihat Julian Ketika menjadi panji Sebadannya sangat Apa ya Ma'ah Ma'ah Moloh gitu Hahahaha Paduk Hahahaha Dengan otot-ototnya Itulah menjadi motivasi untuk Udin Udin Next Next Terakhir Terakhir Koala Ayo Dari otot Siapa namanya Udin ya Udin Udin setelah Stripping sudah seribu episode Udah kaya nih Udin Udah kaya Udah kaya nih Iya Dia ketemu sama Gophar Gophar lagi nih Ngobrol lagi Karena Gophar lagi Perusahaan ya kan Lagi berjual Gimana kriptonya bro Aman ya Gue pengen jalan-jalan deh Kemana deh sih Yang seru gitu kan Ditanya Ini ceritanya tentang cinta harusnya Gue kemaren ke Australia Gue ke Australia deh Mau ikutnya Ayo Ayo Udah ketemu koala Udah 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 teman-teman yang lain teman-teman yang lain dan rilai tembel banget ya rilai tembel banget terus kalian apa ya melihat perjalanan pemain senetron itu seperti apa sih gitu, itu kan deket banget sama kehidupan kalian juga kan kalian akan terhibur akan sedih akan marah menjadi satu wow mantap Angie dan Buki thank you loh sukses buat karirnya thank you, thank you banget kita sungguh Buki memainkan genre comedy lagi ya Angie juga setelah ini banyakin lagi dong biar mereka-mereka ini kan drama aja tetep kembang terima kasih terima kasih